Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita mau Review wall speaker dari Bose Ini jarang sekali saya review produk Dari Bose, ini ada 2 tipe Bose DS16F Dan DS16SA Jadi ada Sealing dan ada wall speaker Nah ini untuk ceiling speaker nya Ada 6 unit Dan wall speaker nya juga ada 6 unit Kebetulan kita mau jual ke Malang ya, jadi sekalian kita Review satu persatu aja Satu speaker kita buka Dan satu Wall speaker Ini original Bose Nah untuk ukuran speaker nya Ini kecil banget Ini ukurannya 2,5 inch Ini tweeter nya juga berapa inch ya Satu setengah inch Bisa jadi juga, saya belum baca Untuk spek nya, nanti teman teman bisa cek juga Di google ya Untuk spesifikasi lengkapnya Dari ukuran box nya Ini Ini dipastikan Kecil banget Di satu tangan seperti ini Oke Kalau teman teman buat restoran Maupun cafe Atau hanya yang buat background musik Mungkin Bose bisa disarankan Ya karena bentuknya Saya suka banget Ya teman teman bisa posisikan Seperti ini wall speaker nya Ini posisinya Nah ini yang udah terpasang Disini Sepul Tegak bosenya Oke Dan teman teman juga bisa pasangnya Berdiri atau tegak seperti ini Untuk merek brand nya Nanti bisa ditegakin lagi Bisa diubah nantinya Yang bisa digini Bisa begini Kalau model nya Saya suka banget Mungil Beratnya juga 2 kg Kalau saya bilang 2 kg ini Ya kalau ukuran 2,5 inci Gak bisa diharap Suara bass nya ada ya Karena wall speaker Dimana manapun Suara bass nya Pasti kurang ya Seperti itu Kalau untuk suara Wall speaker Untuk bagian belakang Seperti ini Ya Untuk watt nya sendiri Ini hanya 16 watt Ya Main di Sini ya 100 volt rasa Oke 16 watt Untuk impedance nya 70 volt atau 100 volt Oke Disini ada kabel Buat penghubung Ke bracket nya Jadi Untuk kabel Langsung terhubung Disini juga Ini langsung bisa Masuk ke ampli Nah bicara Made in mana Nah teman teman Pasti penasaran Made in mana Ini Bose nya Bose made in China China bukan berarti KW kok Ini semua original Oke Bahkan di Dose-dose nya Disini semua Ya Ini adalah Made in China juga Oke Di import oleh PT Prima Audio Indonesia Teman teman bisa cek Untuk kepastian nya Original Atau KW Oke Nah selain speaker Bose Saya juga ada Aulane Ya Merk nya Ada Bose juga Yang Bose Ini Aulane ini Kebetulan yang paling banyak Yang cari ini Aulane yang ini Tipenya 430 ESB atau ESW Ini black atau white Warna putih Ini Model nya juga Cakep banget Ya Ini ke depannya sih Udah gak bikin lagi Ya mudah-mudahan Kalau misalkan teman teman Lihat videonya Tertarik Mudah-mudahan teman teman Hubungi saya dulu Di WA Ada di Bawah deskripsi Atau di kolom komentar ya Ini modelnya cakep banget Ini sama persis dengan Bose yang tipe Apa ya Saya lupa juga Bose ada yang ngeluarin Seperti ini juga Tapi harganya Muahal Kalau ini untuk 430 ESB Harganya Rp 1.950.000 Ini untuk Bose Harga Rp 2.000.000 Bose Ini untuk DS16S8 Listnya Harga 2021 Bulan September Ini kita Bandrol dengan harga Rp 3.500.000 Per satu unitnya Per satu pairnya Dan ini Adalah tipe Outer Pro 650-40 Ini wall speaker Warna hitam Suaranya juga Oke Dan untuk Bose Itu kecil banget Kalau suara Hanya buat Background musik Musik-musik Klasik Bisa Menggunakan Bose Tapi kalau Mengandalkan Bassnya Saya bilang Tidak ada Bassnya sama sekali Kalau di Bose Kalau teman-teman Mau cari speaker Yang ada bassnya Mungkin Outer Pro Yang tipe Mezo ini Kedepannya Nanti akan saya Bikinkan video Nah ini Juga banyak sekali Yang cari Untuk tipe Mezo ini Karena bisa buat Background musik Harganya juga Bersaing dengan Punyanya Bose Kita bantingkan ya Untuk ukurannya Oke Ini Bose Ukurannya Ini yang Outer Pro Kalau segi model Si saya tertarik Dengan yang Bose Tapi sekali lagi Suaranya Tidak terlalu Ngebass Ya Kalau background musik Sudah oke Pastinya Kalau teman-teman Beli Bose Harus ada Subwoofer juga Kedepannya ya Nah untuk ukuran Yang Outer Pro Mezo Mezo ini Ukuran 5 inci Ya Kalau suara Tidak usah diragukan lagi Ini bukan promosi Kita akan duel Dengan Bose Dan Outer Pro Yuk Oke Saya tes Menggunakan amplifier Dari Outer Pro Ini sistemnya 100V Tase juga Sama Kita bantingkan Outer Pro Dan Bose Karena ini Wattnya beda Ini 20W Ini 16W Pastinya Untuk yang Bose Suaranya agak kecil Yang Outer Pro Ini lebih besar Jadi nanti saya akan memainkan Volumenya Di zona sini ya Zona speaker ini Sebentar Zona 5 Ini buat yang di Speaker Bose Ya Kita naikin sampai ke Arah jam 3 Oke setelah itu Saya kecilinkan dulu ya Ini kalau saya tekan Speaker yang nomor 6 Zona selektornya Ini makin besar Ini suaranya Outer Pro Jadi volume nya Pastinya Beda-beda ya Saya matikan dulu Kita tes Untuk speaker Bose SP5 Oke Saya naikin volume nya Saya Kencangkan Suara Ini sudah Paling full Speaker Bose Seperti ini Suaranya Jadi memang Suaranya kecil Karena speaker nya 2,5 inch Seperti itu Untuk suaranya Ini sudah full Ini sudah full banget Suaranya Dan untuk High dan middle Ini kita taruh Flat Ya Ini flat Oke Suara Bose Seperti ini Dengan volume Yang sama Kita tekan SP6 Ini Suaranya Besar sekali Untuk yang Outer Pro Ini Karena Watt nya 20 Watt Beda 4 Watt Tapi suaranya Dua kali lipatnya Dari Bose Karena untuk Ukuran speaker nya 5 inch Seperti itu Saya buka Dengan volume yang sama Dengan yang Bose Saya kecilkan Untuk Amplifier ini Saya tidak full Saya setengahkan Oke Sekarang kita tes Untuk yang speaker Outer Pro Ini Speaker Outer Pro Di SP6 Jadi kita harus Tekan SP6 Ini Nah ini Untuk Outer Pro Saya matikan Saya ganti Ke speaker Bose SP5 Kita tekan Ini suara Kecil Kita ganti Ke Outer Pro Kita tekan SP6 Seperti kan Kita ganti Ke Bose Kecil banget Perbandingan jauh Sekali ya Suaranya Volumenya aja Nah sekarang Saya coba Nyalakan Untuk yang Bose Ini Saya nyalakan Full Oke Kalau pemasangan Ini Pemasangan Sudah benar Biar teman-teman Tidak salah paham Nanti dibilang Saya kadang-kadang Nikom Ke 100 voltase Oke Seperti itu Untuk suara Yang ada di Bose Dan Outer Pro Kesimpulannya Kalau saya bilang Meskipun Bose Ukurannya kecil Tapi untuk Suara detail Dan untuk Claritinya Lebih flat Ke Bose Ya Kalau misalkan Teman-teman cari Speaker yang ada Bassnya Dan Tribblenya yang Kerasa Outer Pro Bisa jadi referensi Buat teman-teman Ya Disini saya tidak Memihak Outer Pro Atau Bose Saya hanya Mereview Bagaimana Untuk suara Outer Pro Dan Bose Ya Kalau Bose Dimana-mana Ya Go Internasional Ya Speakernya juga Kalau dibilang High quality Kalau saya bilang Ya Untuk yang Outer Pro Ini juga tidak Kalah Untuk suaranya Hanya perbedaan Di word Dan untuk Namanya juga Belum terkenal Aja Seperti itu Tapi untuk Di toko ini Lebih best seller Ke yang Outer Pro Ini Karena Kalau dia sudah Dengar yang Bose Mungkin Karena dia tidak Suka untuk Wordnya kecil Makanya dia Memilih speaker Yang Outer Pro Ini Yang 20W Karena Perbandingan Wattnya Dan perbandingan Suara Memang Lumayan jauh Kalau pakai Outer Pro Ini Tidak perlu Tambah Subwoofer Kalau ukurannya Kecil Tapi kalau Bose Dikasih Subwoofer Itu Wis Wena Pol Gitu Kesimpulannya Seperti itu Suaranya Tidak perlu Diragukan Kalau Bose Kalau teman-teman Mau coba Outer Pro Juga Mungkin Juga Boleh Kalau teman-teman Ragu Juga Langsung saja Ke toko Untuk test Antara Outer Pro Dan Bose Karena di video ini Kalau kita Cuma Ngerekam Dan ngomong Itu Tidak ada Gambaran Realnya Memang Agak beda Atau Tidak Aktif Istilahnya Ini hanya Gambaran Video saja Mungkin Video ini Bisa jadi Referensi Teman-teman Yang lagi cari Speaker wall Buat cafe Restoran Rumah sakit Atau panggilan Lainnya Oke Untuk vokal Sekarang kita tes Sebentar saja Sekarang kita tes Untuk suara mic Nah ini mic wireless Kita tes Ini saya Untuk volumenya Sudah saya fullkan Teman-teman Lihat Ini untuk Gerak tangan saya Sudah mentok Di sini Oke Ini suara Yang dibose 12 C1 test 12 C1 test 12 Nah Kalau Segi Bassnya Dan untuk Hide nya Kalau saya bilang Ini flat banget Di bose nya Ini Bose DS 16F SE Sorry Nah Kita coba Ganti ke Yang outer pro ini Saya kecilkan Untuk suaranya Saya tekan SP6 Dan sekarang kita Nyalakan Untuk yang Outer pro ini 12 C1 test 12 C2 12 Tis 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 C1 Tis Kalau suara vokal Gak usah diragukan lagi Untuk yang outer pro ini Di Pemakaian Buat panggilan Maupun Buat karaoke Buat di dalam kamar Ini Bisa banget ya Menggunakan Outer pro Mezzo ini ya Oke Untuk segi bass juga Makanya saya tadi bilang Untuk segi bass Dan treble Kalau teman-teman Mau cari karakter Seperti itu Yang tadi saya sebutkan Outer pro Mezzo ini Bisa jadi referensi Buat teman-teman ya Karena suaranya Jauh sekali Dibanding bose Kalau misalkan Teman-teman Ada yang komen Mungkin Speaker bose Harus menggunakan Ampli nya bose Iya Ada benarnya juga Tapi untuk harga bose Ampli nya Lumayan juga Tingginya Teman-teman Nanti bisa cek Harganya bose Nggak etis juga Saya duel Menggunakan Outer pro Ampli nya Karena memang Untuk Outer pro ini Memang dikhususkan Buat Speaker Outer pro Atau speaker toa Dan lainnya Tadi juga saya sudah tes Untuk Merk toa Dan merknya Boss Itu Tidak ada perbedaan Suaranya Mungkin karena Yang tadi saya bilang Untuk speaker bosenya ini Ukuran incinya 2,5 in Makanya suaranya Ya seperti itu Kalau hanya Buat background musik Mungkin bose Jadi Bisa jadi pilihan Buat teman-teman Kembali lagi Dengan budgetnya Masing-masing Seperti itu ya Saya akan coba Di atas Di sini ada speaker Yang sudah terpasang Samsung saja Kita tes menggunakan Ampli yang sudah terpasang Di sini Ini adalah suara Di bose Ini saya Vulkan Ini speaker yang ada Di atas Seperti ini C1D12 12 C1D12 Nah ini Bolvokal Seperti ini Ya suaranya Sekarang kita Ganti ke Yang Punyanya Boss Berk Boss Nah ini Berk Boss 30W Ini Teman-teman bisa Dengar Menggunakan headset C1D12 12 C2 C1D12 Ini punyanya Outer Pro C1D12 12 C1D12 Ini yang tipe 650 40 Yang 30 Juga sama C1D12 Ini kita tes Yang bose Nah ini bose Seperti ini Kita balik lagi Suaranya ya Oke Mungkin Itu saja Untuk review Produk Wall Speaker Dari bose Maupun Outer Pro Atau Dari Boss BOSCH Semoga Video ini Bisa jadi Referensi Buat teman-teman Yang lagi Cari Speaker Wall Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Jika Anda Pernanya Silahkan Tinggalkan Komen Di bawah Untuk harga Cek di kolom Komentar Dan Deskripsi Box Akhirnya Saya Kementerah Thanks For Coaching